Raffi Ahmad menjadi buah bibir buntut kehadirannya di kediaman Prabowo Subianto pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024 Suami Nagita Slavina tersebut mengenakan kemeja batik lengan panjang saat datang ke jalan Kertanegara 4 Raffi Ahmad digadang-gadang bakal masuk ke dalam kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raffi menegaskan siap membantu Prabowo setelah dilantik sebagai Presiden RI sesuai kemampuan dan kapasitasnya Namun, ia anggan memberi tahu detail tugas dan tanggung jawabnya dalam kabinet Prabowo Aktor, publik figur, dan pengusaha Raffi Ahmad disebut-sebut bakal jadi wakil menteri Hal ini lantaran, Raffi termasuk dalam daftar tokoh yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, tanggal 15 Oktober tahun 2024 Diberitakan Tribun News sebelumnya, bahwa mereka yang dipanggil Prabowo kekediamannya disebut akan menjadi kandidat calon wakil menteri dan kepala badan di pemerintahan Prabowo Prabowo akan memilih tokoh tersebut untuk duduk dalam kabinet Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan Raffi Ahmad terkenal sebagai sosok publik figur yang multi-talenta Nama Raffi Ahmad dikenal sebagai Presenter, Aktor, Penyanyi, Pengusaha hingga Youtuber Laki-laki yang memiliki nama lengkap Raffi Farif Ahmad ini lahir di Bandung, tanggal 17 Februari tahun 1987 Ia merupakan anak pertama dari pasangan, Alam, Munawar Ahmad dan Emi Konita Raffi memiliki dua saudara perempuan yaitu Nisha Saadia Ahmad dan Shahnaz Sadika Karirnya dimulai sejak usianya masih remaja Sejak usianya 15 tahun, dia sudah menjadi finalis di salah satu coverboy tahun 2002 Setelah itu, karirnya mulai melebar ke dunia perang Raffi kemudian mendapatkan tawaran casting untuk sinetron Di tahun 2005, peran Raffi Ahmad dalam film Mi VS High Heels mencuri perhatian publik Semenjak saat itu nama Raffi Ahmad mulai banyak dikenal oleh publik Setelah itu karirnya di dunia hiburan semakin melejit Dan ia juga sering mondar-mandir televisi sebagai Presenter Suami Nagita Slavina ini kini juga merambah menjadi pengusaha Kini Raffi juga tampaknya mulai terjun dan menjajal dunia politik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!